Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mempraktekkan cara memotong rantai yang mudah enak dan hasilnya bagus artinya ya habis dipotong ya tidak bengkok dan lain sebagainya ya ada pun peralatannya ini awalnya pertama eh ada apa namanya ini bawahnya sini untuk landesannya ya kalau bisa itu besi para enak kalau enggak ada besi ya balok itu enggak papa kemudian yang kedua ini ke depan ya kedepannya sebagai lapisan lagi nanti rantainya atau pas putusannya itu atau matanya itu nanti dipaskan di sini contohnya ini ya lawan ya mudah-mudahan sini nah begini waktu motong kemudian juga disiapkan ini material satunya lagi material kemudian ya ini tang juga harus ada kemudian ini untuk pakunya ya pakunya ini yang bagus atau yang kuat itu dibuatkan dari mata ketok yang sudah rusak dilancipin seperti ini lancipin begini prakteknya seperti ini prakteknya seperti ini ini kita taruh bawah sini untuk alasnya kemudian kita tutup begini sudah ditutup ya sudah tutup semuanya ini diratain tetanya seperti ini ya rata-rata yang rata kemudian pakai pakunya tadi yang ini Paku matanya kita paku Hai nah nah Hai nah di paku satu paku satunya lagi ya yang satu paku yang satu paku kita ambil nih habis paku nah gampang tahu nih langsung kita ambil setelah itu langsung kalau masih dikinin tak bisa kemudian kita sodok lagi kita paku lagi dengan yang ini dikit aja nah setelah itu kita dorong dengan apa namanya sambungan rantingnya sambungan ranting kita ambil kemudian kita dorong jangan lupa ditambah lagi alasnya ini biar apa namanya dalam ya biar dalam sehingga nanti ini bisa cepat keluar matanya itu begini sudah selesai nah ini bisa nih nah sebenarnya caranya ya memotong rantai dengan alat sederhana mudah aman dan hasil bagus-bagus hasilnya terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati